nah ini ternyata hasil sambung pucuk yang dilakukan oleh NC Farm dan sangat bagus sekali kita lihat daun-daunnya sudah sangat subur ini apokaligator ini akan menjadi pusat wisata agro tanaman dan tanaman keras dan buah-buahan sehingga masyarakat Bangkalan tidak usah jauh-jauh kalau ingin wisata buah cukup 2 km ke arah selatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan saudara-saudara youtuber yang kami hormati izinkanlah perkenalkan kami Hasan Iroki sebagai Ketua Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangkalan Wakil Ketua Tiga Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangkalan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah tempat markas di mana tempat ini adalah milik sebuah penuk pesantren yang sangat terkenal di Bangkalan yaitu penuk pesantren Meluholil yang di mana tempat ini akan menjadi sebuah kawah candera di muka dalam keilmuan terutama tentang agrowisata tanam-tanaman yang sangat berguna sekali yang kami akan perkenalkan diantaranya adalah tanaman buah yang sangat kita kenal yaitu buah alpukat buah alpukat yang sekarang di belakang saya ini adalah alpukat aligator alpukat aligator ini sebuah tanaman jenis alpukat yang sangat istimewa sekali karena dari segi perawatan tanaman ini tidak memerlukan tanah spesifikasi khusus bahkan nanti akan saya tunjukkan bahwa menanam alpukat aligator di ketinggian tanah 50 di atas permukaan laut itu sangat bisa sekali itu salah satu keistimewa kemudian di tempat ini juga ada banyak tanaman yang sangat bagus untuk jangka panjang yaitu tanaman akasia terus tanaman apa namanya tanaman obat tanaman obat mahoni yang kita bisa ambil manfaatnya dari buah untuk obat herbal dan ada lagi tanaman yang menurut saya istimewa ini adalah tanaman sawo kecik sawo kecik ini kalau di banggalan identik di desa ujung piring desa yang berada sangat pesisir sekali dan tanaman ini usianya bisa ratusan tahun tanaman ini begitu istimewa karena tekstur kayunya juga sangat rapat ketebalannya kepadatannya sangat rapat dan buahnya juga unik sekali tanaman ini adalah tanaman yang ditanam oleh para bangsawan seperti hanya di keraton Yogyakarta di halun-halun Yogyakarta itu saya pernah melihat ada tanaman seperti itu dan tidak setiap rumah yang tidak berhubungan dengan keraton Yogyakarta itu bebas menanam kembali kepada topik tadi tentang tanaman albukat aligator kita bisa lihat tanah di atas permukaan laut yang hanya 50 meter ini sangat mudah sekali tanah agak berpasir ini sangat subur kita bisa melihatnya dan pengelola tempat ini Kiai Hashim Asari bin Kiai Zuber Muntasor ini merawat tanaman ini dengan sangat modern dan simple serta mudah plus murah meriah yaitu di saat tanaman ini perlu disiram beliau memakai irigasi tetes drip irrigation ini sudah sudah sangat sudah sangat modern sekali dalam penanganan penanamannya dan ini salah satu contohnya ketika kita mau menghidupkan tanaman air di tanaman tanaman akan seperti ini akan selalu tersiram air jadi di setiap musim bahkan musim kemarau sekalipun tanaman ini bisa disiram dan penyiramannya langsung kepada pohon jadi tidak seperti yang kita lihat para petani kita di desa-desa itu menyiram dengan mesin alkon kemudian disalurkan lewat pipa-pipa itu itu nantinya akan boros terhadap penggunaan air nah disini kita bisa lihat bahwa dengan penyiraman seperti ini pun ini sangat mudah sekali menanamnya daerah madura yang dikenal ketika musim kemarau itu sangat panas dan sangat sulit air mungkin salah satu caranya dengan pengairan irigasi tetes ini akan menjadi sebuah solusi yang sangat sangat-sangat berguna sekali karena teknologi tinggi cuma kita dapat produknya itu dengan mudah di jualan-jualan online kita di Bukalapak di Shopee dan lain sebagainya itu sangat murah sekali pakai sprinkle istilahnya ini sangat membantu sekali bagi para penanam-penanam yang menginginkan tanamannya sempurna penyiraman baik ketika musim hujan dan musim kemarau saya bilangnya ini sangat menjadi solusi yang sangat bagus sekali ketika teknologi ini bisa dipraktekan di desa-desa sehingga ketika kita mau menanam pohon dengan jumlah besar baik untuk pohon kayu diambil kayunya atau diambil buahnya kita bisa maksimal apukat ini dengan cara sambung pucuk jadi batang bawah itu berasal dari apukat biasa kemudian batang atasnya diambilkan dari pohon apukat alligator ini kita nanti akan melihat hasilnya bagaimana nah ini ternyata hasil sambung pucuk yang dilakukan yang dilakukan oleh NC Farm dan sangat bagus sekali kita lihat daun-daunnya sudah sangat subur ini apukat alligator dan banyak lagi kita lihat pucuk daun di pucuk sudah sangat tumbuh subur sekali bukan hanya apukat di sini juga banyak dikembangkan tanaman-tanaman berbuah lainnya seperti kelengkeng terus jambu jeruk nagami jeruk nagami mana jeruk nagami jeruk nagami sudah ada jambu kita lihat kita lihat jeruk nah ini jeruk nagami ini teman-teman bisa browsing tentang jenis jeruk nagami ini tapi yang jelas ini sangat potensial sekali yang lebih penting lagi bahwa sebagai orang madura yang berada di pesisir pantai jangan pernah ragu kalau anda ingin menanam karena tidak akan subur seperti di pulau jawa itu harus dihilangkan caranya dengan belajar dan belajar terutama tentang teknologi pengairan yang sangat irit drip irrigation irigasi tetes ini sangat memungkinkan untuk kita bisa menanam apapun yang kita inginkan dengan pengairan yang bahkan sangat sedikit sekali apresiasi kepada agrowisata NC Farm dan ini saya pribadi juga mengharapkan karena tempat ini sangat dekat dari kota Bangkalan sekitar 2,5 km ke arah selatan kota Bangkalan nantinya akan menjadi pusat wisata agru tanaman dan tanaman keras dan buah-buah sehingga masyarakat Bangkalan tidak usah jauh-jauh kalau ingin wisata buah cukup 2 km ke arah selatan pabrik es masuk ke dalam kita akan bertemu dengan markas NC Farm yang ada di lahan sekitar 2 hektare lebih ini ke depan akan dikembangkan menjadi sebuah agrowisata di Bangkalan sehingga apa yang kita lihat di seberang pulau itu juga kita bisa lakukan bahkan mungkin dengan sedikit kelebihan kita yaitu ketelatenan orang Madura secara terus-menerus kalau dilakukan pembelajaran ini generasi muda Bangkalan ini kita harapkan untuk menjadi pionir dalam ketahanan pangan kita karena apa sementara ini yang ada di Bangkalan yang menjadi petani adalah para mereka yang sudah pensiun dari pekerjaan-pekerjaan lain di luar Madura dan kami sebagai ketua badan kemaritiman cabang NU Bangkalan sangat mendukung agar semua masyarakat pesisir Bangkalan itu bisa berkarya baik dalam penanaman atau dalam ilmu-ilmu pertanian yang lainnya sehingga suasembada pangan tanaman dan buah-buahan bisa kita hidupkan sendiri di Bangkalan demikian pengalaman kami setelah kami masuk ke sini mudah-mudahan kami sendiri akan lebih meningkat dalam ilmu pertanian juga bagi saudara-saudara teman-teman sahabat-sahabat yang ingin belajar silahkan datang ke tempat ini kemudian mulailah berpraktek belajar dan kemudian berpraktek satu kali gagal dua kali gagal tiga kali insyaallah kita tidak akan gagal begitu seterusnya wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh